Dilanjutkan dengan pemukulan beduk sebagai tanda peresmian pembukaan Musabakoh Tilawatil Quran tingkat nasional ke-30 tahun 2024 diiringi dengan pemukulan beduk oleh 36 perwakilan kafila. Kepada yang terhormat Presiden Republik Indonesia, kami persilahkan. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya muliakan para alim ulama yang hadir, Yang saya hormati Menteri Agama, Republik Indonesia, Panglima TNI, dan Kapolri. Yang saya muliakan para juta besar negara-negara sahabat. Yang saya hormati Gubernur Provinsi Kalimantan Timur, beserta seluruh Gubernur Indonesia yang hadir, Ketua LPTQ beserta seluruh Ketua LPTQ Provinsi yang hadir, Rakanwil Kementerian Agama Provinsi yang hadir, Seluruh Peserta MTQ Nasional ke-30 hadirin dan undangan yang berbahagia. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT Atas segala rahmat dan lidayahnya, Sehingga kita bisa berkumpul bersilaturahmi di sini Dalam rangka MTQ Nasional yang ke-30. 48 tahun yang lalu, MTQ Nasional pernah diselenggarakan di Kota Samarinda. Tentu penyelenggaraan MTQ kali ini pasti jauh lebih baik. Dan saya memperlaporan bahwa banyak inovasi telah dilakukan pada MTQ kali ini. Salah satunya adalah penggunaan teknologi digital. Tadi sudah disampaikan oleh Menteri Agama dan oleh Ketua LPTQ. Ada beberapa aplikasi yang digunakan, Ada e-MTQ, ada e-Makro, ada e-Scoring, dan lain-lainnya. Dan saya sangat mengharapkan, Bukan hanya penyelenggaran MTQ-nya yang lebih baik, Tetapi yang lebih penting lagi adalah bagaimana nilai-nilai yang terkandung dalam Al-Quran, Seperti kejujuran, keadilan, perdamaian, dan persatuan, Semakin kokoh dilaksanakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Bapak-Ibu, peserta MTQ yang saya hormati, Di era digital sekarang ini, Masyarakat kita sangat mudah memperoleh informasi. Media konvensional yang beredaksi mulai terdesak. Yang dominan adalah media sosial, media online, Dan semua orang bisa menjadi wartawan, citizen, jurnalism, Tanpa ada Dewan Redaksi. Oleh karena itu, setiap pembaca berita media sosial, Harus mampu untuk menjadi redaksi bagi dirinya sendiri. Harus mampu menyaring berita mana yang baik, berita mana yang tidak baik. Harus cek dan re-check mana yang benar dan mana yang hoax atau berita bohong. Oleh sebab itu, masyarakat sekarang ini butuh pegangan moral yang kuat, Yaitu agama. Disinilah letak pentingnya Musabakoh tilawatil Qur'an Dan melalui MTQ ini tidak hanya menampilkan kemampuan dan keindahan membaca Al-Qur'an, Tetapi juga momentum untuk mengagungkan Al-Qur'an, Membumikan ajaran-ajaran Al-Qur'an, Memperkuat moral dan spiritual bangsa Dalam sendi-sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Melalui MTQ ini kita mengedukasi diri kita sendiri untuk mencintai Al-Qur'an, Beragama secara humanis dan terbuka, Menyempurnakan akhlak bangsa, Hidup dalam kebersamaan, Hidup dalam kerukunan, Hidup dalam persatuan, Untuk membangun kemajuan bangsa dan negara kita. Kepada para Kori dan Kori Ah, Kepada para Hafiz dan Hafizah, Kepada para Mufasir dan Mufasirah, Selamat beromba menampilkan kemampuan terbaiknya, Membangun generasi yang beraklak Qur'ani Untuk kemajuan negara kita Indonesia. Selamat mengikuti Musabakoh tilawatil Qur'an, Semoga keikut sertaan, Bapak-Ibu dan Saudara-saudara memberi manfaat dan kemaslakatan Dalam pengembangan siar Islam dan kecintaan kepada nilai-nilai kemanusiaan, Kepada bangsa dan negara Indonesia. Itu saja yang ingin saya sampaikan, Dan dengan memohon Rito Allah SWT, Dengan mengucap Bismillahirrohmanirrohim, Musabakoh tilawatil Qur'an tingkat nasional yang ke-30 tahun 2024, Di Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, Dengan resmi saya nyatakan dibuka. Terima kasih, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, Presiden Republik Indonesia dimohon berkenan memukul beduk, Dinampingi oleh Menteri Agama, Penjabat Gubernur Kaltim, Dan Ketua LPTQ Nasional. Ya, mohon izin, kami hitung bersama-sama. Bismillahirrohmanirrohim, Tiga, dua, satu. Dan dengan demikian, Musabakoh tilawatil Qur'an tingkat nasional ke-30, Di Kalimantan Timur, Telah resmi dibuka oleh Presiden Republik Indonesia. Wahlaw, Disease, Tenang 미ば대opus ertif Large Ah Taste, Liarrohmanirrohim, Bulb tuvuk辰rohim, Terima kasihibuhi. ��лекitelrosWS tampil ekbunyi dengan untung Terima kasihibuan rindah sog sis și fairness, Terima kasihibu untuk menjelah. Terima kasihibu присel forte advisors, whereas Sepanyo tari bicadı semakin costensit, Terima kasihabili pes pasta. Terima kasih decreasing, 泡 pasukan jugaar setiap dan tunggu electronics